Kembali lagi di channel Kang Tronic Oke, kali ini kita bakalan memperbaiki hotend yang tersumbat pada printer 3 dimensi Nah, untuk penyebab tersumbatnya si hotend itu ada beberapa faktor Di antaranya yang pertama itu ketika adanya debu yang menempel pada filamen terus menumpuk di sinuzelnya Yang kedua itu bisa disebabkan oleh filamen yang mengerak terus menumpuk di sinuzel juga Dan yang paling parah itu ketika sinuzelnya itu patah dan menutup si tubangnya Kayak gitu penyebab dari tersumbatnya hotend tersebut Nah, pada kasus kali ini itu didiagnosa adanya tumpukan filamen atau kerak filamen yang menumpuk pada sinuzel Sehingga menutupi juga si lubangnya Nah, penyebabnya itu disebabkan karena si hotend ini sering dipanaskan Tapi tidak dilakukan untuk printing untuk waktu yang cukup lama Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Oke, tonton terus sampai akhir Oke, kita siapkan alat-alatnya untuk membuka kipas pada hotendnya Pastikan kabel tis pada keselang filamen dan kabelnya sudah terputus ya Terus kita bisa buka si covernya Nah, di sini ada dua baut Ada yang di atas dan juga ada di samping Nah, untuk membukanya itu pastikan menggunakan kunci L yang sesuai dengan baut tersebut Nah, kalau sudah terlepas kita taruh aja dulu di sini Hitam-hitamnya dicopot ya Nyalain printernya Oke, kita masuk ke menu control Terus kita atur temperatur sinuzelnya itu pada 80 derajat celcius Nah, setelah itu kita tunggu aja sampai si set pointnya itu tercapai ya Nah, setelah si panasnya tercapai Kita bisa lepasin si selang filamennya Terus kita bisa lepas sinuzelnya Nah, hati-hati ya Ini soalnya 80 derajat lho Oke, kita lepas sinuzelnya Nah, lihat nih sinuzelnya kotor banget lho Nah, setelah sinuzelnya terlepas Kita bisa bersihkan si saluran hotendnya Nah, jadi tujuan dipanasinya itu Supaya kotoran yang menempel pada si hotendnya itu bisa mudah terlepas Nah, setelah dibersihkan si hotendnya Kita bersihkan juga sinuzelnya Nah, berhubung sinuzelnya susah dibersihkan karena terlalu banyak kotoran Kita ganti baru aja lah Terus kita pasang sinuzel barunya ke hotend Nah, ini selangnya juga tersumbat lho Jadi kita tinggal potong aja bagian selang yang tersumbatnya Dan dipotongnya itu harus lurus ya Supaya pas di hotendnya Setelah dipotong si selangnya Kita tinggal masukin aja ke saluran hotendnya Oke, kita rakit kembali Kita uji bed leveling dulu Nah, untuk tutorial dasar melakukan uji bed leveling Bisa tonton di playlist 3D Printer Oke, itulah cara mengatasi hotend yang tersumbat Nah, dari kasus ini Kita dapat belajar Jangan sampai kita memanaskan si hotendnya itu terus menerus Tapi tanpa digunakan buat printing dalam waktu yang cukup lama Oke, see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!